Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Dan ini terkait jadwal pencairan bantuan PKH tahap kelima Maupun PPinti alokasi bulan September dan Oktober Yang dalam waktu dekat ini sebentar lagi Akan kembali dicairkan kembali oleh pemerintah Para KPM, PKH, dan PPinti diharapkan untuk tetap bersiap Kartu KKS merah putih Anda akan segera terisi penuh kembali Kira-kira mulai kapan waktu pastinya Pencairan PKH tahap kelima dan PPinti September dan Oktober Akan kembali disalurkan Kemudian ada informasi terbaru Ada aturan terbaru bagi para KPM, PKH, dan PPinti Dengan kategori ini bersiap Uang PKH tahap kelima maupun PPinti September dan Oktober Anda ini besok akan segera dicairkan Dan cairnya ini akan duluan lebih cepat Dengan para KPM yang lainnya Kira-kira kategori KPM, PKH, dan PPinti yang seperti apa Yang cairnya ini akan pertama Cairnya akan duluan Lebih dahulu pada penyaluran PKH tahap kelima Maupun PPinti alokasi bulan September dan Oktober Semoga Anda termasuk Simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama yang harus diketahui terlebih dahulu oleh semua KPM Bahwa ada kabar terbaru Bagi para KPM, PKH, dan PPinti Dengan kategori ini Yang bersiap dalam waktu dekat Ini akan dicairkan duluan Pada pencairan PKH tahap kelima Dan PPinti September dan Oktober tahun 2024 Saya doakan semoga Anda termasuk KPM yang akan cair lebih dahulu ini Perlu diketahui kembali Bahwa proses pencairan PKH tahap kelima Dan PPinti September dan Oktober Ketika akan dicairkan Ini seperti biasa Sebelum uang PKH tahap kelima Dan PPinti September dan Oktober Ketika akan disalurkan Ini kita menunggu dulu Yang namanya SP2D Atau Surat Perintah Pencairan Dana PKH dan PPinti Turun dulu surat cairnya dari pusat Kemudian ketika Surat Perintah Pencairan Dana PKH tahap kelima Maupun PPinti Apabila sudah turun Ini tidak secara langsung Uang PKH dan PPinti akan langsung cair Masuk ke rekening kartu KKS KPM Karena pihak Bank Himbara Dalam menyalurkan bantuan PKH dan PPinti Ini butuh proses Dan dicairkannya ini bertahap Akan ada beberapa termin pencairan Dan maka dari itu Apabila besok ada KPMPKH dan PPinti Yang terlambat cairnya Bantuan September dan Oktober Ini harus bisa bersabar Karena proses pencairannya Ini masih dicairkan bertahap Dan berbeda-beda Masuk di rekening kartu KKS Di setiap daerah Dan perlu dipahami lagi Bahwa proses pencairan PKH dan PPinti itu Masih dicairkan setiap Dua bulan sekali Bagi KPM yang dicairkan Melalui kartu KKS Merah Putih Dan bantuan dicairkan Setiap tiga bulan sekali Bagi KPM yang dicairkan Melalui PT POS Indonesia Dan ini khusus KPM yang dicairkan lewat POS Itu yang masuk di daerah 3T 3T ini artinya Daerah yang terdepan Terpencil dan tertinggal Dan ini biasanya daerah-daerah Yang aksesnya susah Seperti di gunung-gunung Dan sebagainya Bantuan PKH dan PPinti Cair setiap tiga bulan sekali Lewat PT POS Indonesia Kemudian ada kategori KPM PKH dan PPinti Yang akan dicairkan Lebih pertama cair duluan Pada pencairan PKH Tahap kelima dan PPinti September dan Oktober Akan ditransfer lebih cepat Oleh Bang Himbara Dan ini sebenarnya Sudah bisa diinformasikan Kisi-kisi untuk para KPM PKH dan PPinti Yang akan cair duluan ini Dan ini adalah Bagi para KPM PKH dan PPinti Yang datanya Sudah padan Dengan data Dukcapil Kemudian yang kedua Ini adalah Bagi KPM PKH dan PPinti Yang namanya Sudah berhasil DSK-kan Nama KPM PKH dan PPinti Sudah masuk Di dalam data bayar SP2D PKH tahap kelima Termin 1 Alokasi September dan Oktober Maupun Bansos PPinti Apabila Nama Anda KPM PKH dan PPinti Sudah masuk Di dalam data bayar SP2D Dan sudah Dicek secara online Keterangannya Sudah berubah Sudah berhasil Cek rekening Dan masuk SP2D Ini Anda Sudah dipastikan Sudah termasuk KPM Yang akan Cair pertama Pada pencairan PKH Tahap kelima Maupun PPinti September Cairnya Akan lebih awal Dibandingkan Dengan para KPM Yang lainnya Saya kembali Mengingatkan Dan doakan Semoga Penyaluran Bantuan PKH Dan PPinti Alokasi September Dan Oktober Besok Semoga Cairnya Bantuan Anda Masih Tetap Lancar Cair Tidak Ada Masalah Sama Sekali Kemudian Untuk Pencairan Jadwalnya Di tanggal Berapa Itu Menurut Informasi Yang sudah Ditetapkan Itu Akan Disalurkan Di antara Bulan September Sampai Bulan Oktober Tahun 2024 Dan Untuk Tanggal Pastinya Ini Kita Menunggu Dulu Pengumuman SP2D Diturunkan Terlebih Dahulu Dari Pusat Semoga Ini Bermanfaat Sampai Ketemu Di Berita Lainnya